Menteri Kooperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mengapresiasi keberhasilan Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam membangun dan mengembangkan kooperasi dan UMKM. Hal tersebut disampaikan saat membuka Rakornas Kooperasi 2019 di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Sementara Gubernur Bangka Belitung Elzardi Rosman menyampaikan, mementum Rakornas tersebut sangat membantu upaya mengembangkan kooperasi dan UMKM di daerahnya, termasuk dalam menyusun kebijakan demi kemajuan dan perkembangan kooperasi dan UKM. Rapat Koordinasi Nasional Kooperasi dan UMKM tahun 2019 dibuka langsung oleh Menteri Kooperasi dan UKM Anak Agung Puspayoga pada Kamis 2 Mei di Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Rakornas kali ini mengambil tema Sinergi Program Pusat dan Daerah dalam rangka pengembangan kooperasi dan UMKM untuk perencanaan 2020-2024. Di acara yang dihadiri Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Bangka Belitung Erzardi Rosman, dan seluruh kepala dinas yang membidangi kooperasi dan UMKM, baik itu Provinsi, Kabupaten, dan Kota di seluruh Indonesia, Puspayoga menekankan pentingnya pengembangan kooperasi dan UMKM, khususnya bagi Provinsi Bangka Belitung yang sedang getol membangun sektor pariwisata. Menurut Puspayoga, sektor pariwisata dengan kooperasi dan UMKM merupakan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, Puspayoga berharap di ajang Rakornas ini, seluruh jajarannya harus memahami posisinya sebagai pembuat regulasi dan kebijakan. Menkop pun meminta masukan dan saran dari seluruh daerah agar bisa melakukan sinergitas program dan kebijakan dalam mengembangkan kooperasi dan UMKM di Indonesia. Bagi teman-teman di Kementerian, harus memahami betul bahwa tugas Kementerian itu untuk membuat regulasi untuk memudahkan teman-teman di daerah atau bekerja. Jadi regulasi itu memudahkan bukan mempersulit. Regulasi itu untuk memudahkan pelaku-pelaku kooperasi untuk melaksanakan kegiatan berkooperasi. Ini yang saya tekankan kepada teman-teman kooperasi dan kepada dinas-dinas seluruh Indonesia berikan masukan kepada kami. Karena Kementerian ini tidak akan ada apa-apanya, sama sekali. Tidak ada apa-apanya tanpa teman-teman di daerah. Kami mohon masukkan saran dan apapun namanya itu untuk kepentingan kita bersama. Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bangka Belitung, Ersaldi Rosman, menganggap bahwa gelaran Rakornas ini sangat penting dan strategis, terutama dalam mensinergikan program dan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan kooperasi dan UMKM. Selain itu, Ersaldi juga menganggap gelaran akbar Rakornas ini menjadi momentum penting, khususnya bagi Bangka Belitung, di mana saat ini sedang melakukan transformasi dari sektor pertambangan menuju pengembangan sektor pariwisata. Ersaldi pun berharap dari Rakornas Kooperasi dan UMKM 2019 ini akan melahirkan kesepakatan dan kebijakan bagi kemajuan kooperasi dan UMKM di seluruh Indonesia. Tentunya, event ini tidak sembarangan event. Dari Bangka Belitung ini adalah sebagai tonggak utama dalam membuat kebijakan arah pembangunan kooperasi dan UMKM ke depan. Tentunya, dengan semangat pembangunan UMKM dan kooperasi yang sedang bergema di Provinsi Keperan Bangka Belitung, ini seperti acuan bagi kami, sehingga kami Provinsi Keperan Bangka Belitung ini termotivasi untuk lebih mengembangkan lagi kooperasi dan UMKM. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kebijakan pemerintah Provinsi Keperan Bangka Belitung yang sudah mentransformasikan dari mining to tourism, dari pertambangan ke pariwisata ini tentunya harus didukung dengan kebijakan kooperasi dan UMKM yang kuat. Dari Pangkau Pinang, Julie Soeharto melaporkan.